Ngomongin soal investasi saham, ini adalah sebuah tren atau ikut-ikutan? Gini teman-teman, kita pada saat mau mengalihkan duit dingin kita terhadap suatu platform gitu ya, salah satunya adalah saham, yang mana sih? Ada sih yang lainnya, misalnya reksadana, obligasi, atau mungkin kita bermain di forex, dan saham bisa menjadi salah satu choice yang kita lempar duit dingin kita gitu. Nah, tapi poinnya, karena begitu banyak influencer di bidang saham, akibatnya orang banyak ikut-ikutan untuk tergiur menjadi kaya dalam waktu singkat, ditambah waktu covid kemarin banyak yang hijau-hijau nya ya, jadi beli di bawah, kemudian tiba-tiba dalam sekejap naik ke atas. Dan karena ini menjadi sebuah ikut-ikutan, maka ini banyak didominasi sama umur 30 tahun ke bawah yang bermain di saham. Hati-hati kalau kamu main di saham karena ikut-ikutan, tapi kamu harus main di saham karena sebuah tren, dan menjadi alternat, dan kamu paham ilmunya, oke?